Intro ID Riders adalah inisiatif kolektif untuk mengumpulkan data penulis Indonesia dalam satu website dan menggunakan bahasa Inggris. Itu adalah ide dasar sampai dibuatnya satu situs idriders.com Itu awalnya sebenarnya kesulitan pribadi saya saat mencari data penulis Indonesia dalam bahasa Inggris. Itu idenya sudah ada dari dua tahun yang lalu tapi mulai setahun belakangan saya akhirnya memutuskan untuk membuat satu website dan mengumpulkan semua data penulis dalam bahasa Inggris yang terpapar di online. Tidak banyak data yang bisa dimanfaatkan dan itu sebenarnya kesulitan utama. Saya selama ini sampai sekarang baru terkumpul sekitar 190-an penulis yang memang sourcenya dalam bahasa Inggris. Saat ini dilaunching idriders.com akhirnya diputuskan saya dan beberapa rekan membentuk satu wadah idriders.org Jadi sebenarnya ini yang akan menjadi wadah bagaimana caranya idriders berkembang ke depannya termasuk bagaimana caranya mengembangkan data-data penulis Indonesia. AORG akan sebenarnya menjadi wadah sementara proyek yang dikerjakan saat ini ada dua satu yang idriders.com sebagai direktori dan satu lagi adalah idriders magazine. Kita akan menjembatani penulis Indonesia untuk dikenal publik internasional. Jadi targetnya sebenarnya yang paling dekat. Bulan Oktober ada Frankfurt Book Fair. Kita ingin data-data penulis Indonesia selain yang buku yang diterjemahkan oleh pihak IKP tapi data-data penulis yang ada di idriders.com bisa ikut mewakili dan bisa menjadi satu-satunya referensi penulis Indonesia. Kedepannya beberapa cerita atau latar belakang dibalik penerbitan buku atau mungkin tentang penulis itu akan kita dokumentasikan dalam bentuk majalah. Untuk tahap pertama ini juga kita sudah luncurkan sebenarnya di hari ini. Mudah-mudahan rencana untuk menerbitkan dua bulanan akan ikut tercapai. Tapi itu nanti langkah berikutnya. Hari ini targetnya adalah bagaimana situs ini bisa launching. Tidak akan ada karya sastra tapi kita akan lebih tampilkan cerita dibalik proses produksi, cerita dibalik kesuksesan penulis-penulis Indonesia. Saya tahu, saya tak lagi bisa mengandalkan diri sendiri. Semua terjawab awal Desember 2014 ketika bertemu beberapa rakan. Atas inisiatif mereka, saya memutuskan untuk menajak beberapa pihak untuk berkolaborasi. Dan kini idriders.com tak lagi menjadi projek personel saat berjalan tidur. Dia telah menjadi pilihan semua orang yang masih diharapkan pada literasi Indonesia. Terima kasih telah menonton!